Landing Gear Sebuah pesawat Jet Longitude berhasil mendarat perdana di Bandara Ibu Kota Nusantara atau IKN Kamis 12 September 2024. Pesawat tersebut ditumpangi langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Momen pendaratan pesawat Jet tersebut juga diunggah oleh akun Instagram pribadi Menteri Perhubungan, Ed Budi Karya. Dalam menggahan itu, disebutkan bahwa pesawat Jet Longitude berhasil mendarat setelah menjalani beberapa proses kalibrasi. Selain itu, pesawat tersebut juga sudah melewati uji coba keselamatan penerbangan. Pesawat Jet itu terbang dengan kecepatan ground speed 880 km per jam di langit Nusantara. Setara dengan kecepatan pesawat narrow body seperti Boeing 737 atau Airbus 320. Pesawat Jet itu mendarat lebih dulu sebelum pesawat kepresidenan yang membawa Presiden Jokowi. Sebagai informasi, Presiden Jokowi kembali berkantor di IKN pada Kamis 12 September 2024 untuk memberikan arahan kepada TNI Polri. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.